Kembali di Good Morning Jakarta, Pemirsa Polantas Jakarta Pusat menutup Underpass Senen yang mengarah ke Monas sejak Selasa 28 April. Hal itu dikarenakan adanya proyek pengerjaan Underpass Senen Extension yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2020. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Putri Amanda dan Juru Kamera Yusuf Fajar dari Underpass Senen Jakarta Pusat. Ya Amanda, bagaimana dampak dari penutupan Underpass Senen di lokasi Anda berada saat ini? Ya Rudy dan juga Pemirsa berdasarkan pernyataan dari Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Lelik Sumardini mengatakan bahwa arus lelintas dari arah Jempaka Putih menuju Monas ini untuk sementara akan dialihkan melalui jalur atas yakni penyeberang jalur rel kereta api. Hal tersebut mengibatkan terjadinya penumpukan kendaraan di sekitaran lokasi proyek ini dan di jalur-jalur atas pada jam-jam yang sibuk, khususnya di jalan Letgen Suprapto. Sebab jalur kereta api ini masih mengalami buka tutup karena masih ada kereta realistik atau KRL yang masih melintas atau beroperasi. Kondisi kemacetan tersebut juga disebabkan adanya penyempitan di jalur Jalan Poncol yang mengarah ke Simpang 5 Senen. Nantinya underpass Senen extension ini akan menghubungkan jalur kendaraan dari arah galur dengan Jalan Raya Senen, tepatnya di depan Hotel Oasis.